Intro Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bergejola, Kota Kupang Unjuk rasa menuntut cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dengan Rute Bundaran Terosa hingga GDU DPRD Nusa Tenggara Timur Dari setiap operasi yang disampaikan menuntut untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta agar bisa audiens dengan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Menggunakan menyampaikan aspirasi dari para operasi Dialog antara masa aksi bersama Ketua DPRD NTT dihentikan sejenak Karena telah mulai aksi berdeksakan antara masa aksi dan pihak kepolisian Namun dengan cepat pihak kepolisian mengawali Ketua DPRD NTT Bersama Wakil dan Anggota Komisi 5 DPRD masuk ke dalam gedung DPRD Setelah pertemuan antara perwakilan masa dan DPRD NTT Maka tepat waktu pukul 18.20 Ketua DPRD NTT Emilia Juli Namleni dan Wakil Ketua Ince Sayuna Bertemu langsung dengan para masa aksi di pintu gerbang gedung DPRD Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD NTT menyampaikan terima kasih Untuk perjuangan hari ini yang begitu menguras waktu yang lama Yang akhirnya telah disepakati bersama Salve Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Swatiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sehat Yang pertama Saya tentu tidak akan bicara banyak Tapi kami menyebutkan terima kasih banyak Tentu ada hal-hal yang mungkin saja Kita tidak pada posisi yang pas Tetapi pasti kita punya tujuannya sama Dan padahanya kita sudah bersepakat tadi Kita bisa bertemu dengan perwakilan dari teman-teman semua Mereka sudah menyampaikan unek-unek Menyampaikan segala sesuatu Dan kita juga sudah menyampaikan beberapa hal Termasuk juga menyepakati untuk saya dan Ibu Hince Berada bersama dengan kita semua Hidup Ibu Hince Saya tentu tidak akan menjelaskan tentang apa yang menjadi kesepakatannya Karena semua teman-teman tadi ada Tapi kami menerima Ada tutup tadi yang harus dilanjutkan Karena kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan ya Nah kami akan melanjutkan untuk disampaikan kepada DPR RI Dan juga kalau ada lebih Menang Dan dalam waktu cepat Hari Senin kami sudah akan Mengirimkan Mengirimkan ke Waktu libur toh jadi malu Nanti ada perwakilan yang akan menerima Dan terima dari kami Untuk kami Berikan ya Supaya itu menjadi bukti bagi Teman-teman semua Bahwa kami melanjutkan Apa namanya Aspirasi Yang sudah disampaikan oleh adik-adik Anak-anakku semua ya Siap Telah disepaketi bersama Antara masa aksi bersama DPRD NTT Bahwa hari Senin nanti akan dikirimkan laporan tersebut Kepada DPR RI Pesan dari ketua DPRD NTT Bahwa bersama wakil ketua DPRD NTT Selalu berkenaan menerima Aspirasi dari semua Berbagai macam pihak Demi kepentingan bersama Terima kasih telah menerima